Teman-teman, nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber dan kemudian kita akan ada tanya-jawab. Waktu total untuk press briefing kali ini satu jam, nanti kita coba bisa semua proses misalnya selesai 45 menit. Teman-teman nanti mungkin punya 15 menit tambahan sebelum beliau-beliau ada agenda untuk mungkin melakukan pendalaman. Itu ya. Baik teman-teman, Pak Roy, Pak Jubir silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dear Informate, Pak Yoyo, Pak Dear Pelindungan WNI, Pak Yuda, teman-teman media sekalian. Terima kasih for make yourself available untuk pertemuan hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya nggak akan sebut dulu deh, subsection-nya, isu-isu apa aja, nanti juga kita akan sampai satu persatu. Dan juga tadi Pak Yoyo bilang, mohon izin ada keperluan lain yang mengharuskan saya meninggalkan tempat. Sudah satu jam at the max, jadi kalau misalnya memang tanya-jawabnya lebih pendek, doorstop-nya bisa lebih lama. Tapi kalau tanya-jawabnya lebih panjang, doorstop-nya lebih sedikit. Jadi, choice is yours. Pertama, mungkin yang bisa saya sampaikan atau menegaskan kembali apa yang telah dilakukan oleh Bapak Menlu pada saat menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS Plus tanggal 24 Oktober lalu di Kazan, Rusia. Sebetulnya, hal ini sudah self-explanatory, sudah ada beberapa press release resmi dan juga video recorded messages yang kita edarkan secara umum untuk menjadi pengetahuan dan juga perhatian publik secara umum. Namun, apabila ada hal-hal yang mungkin belum terjawab atau belum terbahas pada kesempatan lalu, mungkin semoga kesempatan kali ini bisa lebih membantu. Yang pasti, kehadiran Indonesia pada saat KTT BRICS Plus tersebut yang diwakili oleh Bapak Menteri Luar Negeri selaku utusan khusus Presiden RI di pertemuan tersebut adalah bagian dari rangkaian pertemuan BRICS, KTT BRICS itu sendiri. Karena ada KTT yang hanya anggota BRICS saja dan ada KTT BRICS Plus dan Indonesia telah diundang untuk berpartisipasi pada saat KTT BRICS Plus di tanggal, di hari kedua, tanggal 24 Oktober. Pertemuan mengambil tema BRICS and Global South, Building a Better World Together. Pada pertemuan tersebut, Indonesia telah sampaikan keinginan untuk bergabung selaku anggota BRICS. Saya ulangi, pada kesempatan tersebut, Indonesia telah sampaikan keinginan untuk bergabung sebagai anggota BRICS. Dan dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai. Selain menyatakan intensi Indonesia tersebut pada pertemuan KTT secara resmi, secara tertulis juga hal tersebut, hal yang sama sudah disampaikan secara tertulis lewat surat dari Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Segeri Lavrov, selaku Tuan Rumah dari KTT BRICS kali ini. Sesuai prosedur yang berlaku di dalam BRICS itu sendiri, maka ketertarikan dari negara manapun yang ingin bergabung dengan BRICS akan dikomunikasikan oleh ketua BRICS saat ini kepada seluruh negara anggota lainnya. Dan sepemahaman kami, berdasarkan guidelines yang berlaku di antara para anggota BRICS, memang ada beberapa kategori keanggotaan atau proses menuju keanggotaan, yaitu pertama yang disebut dengan Interestate Countries, kedua Prospective Member, ketiga Invited Member, dan ketiga Member State. Memang agak sedikit teknis, tapi itu yang kami ketahui secara resmi merupakan guidelines dari proses keanggotaan BRICS yang diberlakukan oleh negara-negara BRICS. Dengan pengumuman tersebut, dengan telah menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, maka yang kami ketahui bahwa saat ini Indonesia telah menjadi Interestate Country. Ada di tahap pertama, yaitu negara secara formal telah menyampaikan ketertarikan untuk menjadi anggota BRICS. Paling tidak sudah jelas bahwa aim kita adalah yang paling akhir, yaitu menjadi anggota penuh BRICS, tapi dengan step-step yang ada di guidelines BRICS itu sendiri. Memang kami menyadari ada beberapa pemberitaan dari sumber lain, termasuk juga dari beberapa sumber pemberitaan negara-negara anggota BRICS yang menyatakan bahwa ada beberapa negara yang pada saat KTT kemarin sudah diumumkan oleh BRICS sebagai partner, negara partner. Lagian, kami serahkan itu kepada anggota BRICS mereka sendiri. Yang pasti kita punya guidelines yang kami sedang jalani, perkara pada saat yang sama mereka menyebut anggota negara-negara yang sudah mengajukan aplikasi itu dengan sebutan yang lain, it depends on them. Saya pikir itu jelas, let me know if I have to repeat it in English later on in this particular issue. So, coming back to the meeting itself, beberapa isu yang di-highlight oleh Bapak Menteri Luar Negeri pada pertemuan adalah pentingnya untuk menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan. Kemudian, Indonesia juga mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Kemudian juga Indonesia ingin menjadi, atau ingin turut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara negara-negara global salat. Dan terakhir, Bapak Mendu juga menggunakan kesempatan ini atas nama pemerintah Indonesia untuk mengangkat isu Palestina. Dan mendorong peran aktif negara-negara BRICS dan Global South untuk mendorong kembali adanya genjatan senjata dan ditegalkannya hukum humanitar internasional, serta mendorong kembali adanya pengakuan negara Palestina seluas-luasnya berdasarkan two-state solutions. Bergabungnya Indonesia, keinginan Indonesia untuk bergabung di dalam BRICS jelas-jelas merupakan pengejauan tahan politik warna negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam beberapa kesempatan terpisah, sudah ditekankan bahwa Indonesia tidak ingin ikut kubu tertentu. Tetapi kita akan berpartisipasi aktif di semua forum berdasarkan kepentingan nasional. Jadi perlu ditekankan bahwa partisipasi Indonesia di forum manapun juga not only for the sake of ikut di semua forum saja tanpa arti. Tapi kita sudah melakukan banyak kajian terhadap forum-forum yang ada dan kita melakukan assessment, self-assessment bagaimana kita akan berpartisipasi di dalam forum tersebut. Perkara pada saat ini di public discourse terdapat diskusi mengenai adanya forum tertentu yang dibenturkan dengan forum lain, bagi pemerintah Indonesia, that's out of the questions. Buat pemerintah Indonesia yang penting adalah Indonesia akan berpartisipasi pada forum-forum manapun yang sudah jelas-jelas melalui kajian internal, Indonesia akan memberikan manfaat sepenuh-penuhnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Terakhir pada saat KTT BRICS Plus kemarin juga Pak Menlu sudah sempat melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa tokoh dari negara asing, terutama Menlu, di tingkat Menlu sebagai counterpart, Menlu Rusia, kemudian juga dengan Menlu India, dengan Menlu Thailand, Menlu Ekonomi Malaysia, kemudian dengan sempat bertemu sebentar dengan Menlu RRT, dan juga selain itu sempat melakukan pertemuan khusus dengan Sekjen PLO Palestina dan Presiden New Development Bank sebagai salah satu entiti yang dibentuk oleh BRICS untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perbankan di antara negara-negara BRICS. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan isu KTT BRICS Plus yang dihadiri Indonesia. Selanjutnya, saya ingin touch sedikit isu terkait dengan UNRWA. Bagaimana teman-teman media juga ketahui, sudah ada press release resmi yang diteluarkan oleh pemerintah Indonesia, SECU, Kementerian Luar Negeri, terkait dengan pengumuman Parlemen Israel yang mengesahkan rancangan undang-undang yang membatasi operasional UNRWA di wilayah Israel. Dapat saya tekankan bahwa, again Indonesia bukan sendirian, tapi hampir seluruh negara-negara kunci anggota PBB, bahkan DKA PBB itu pun tadi malam sudah mengeluarkan sebuah statement yang menyatakan konser terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah Parlemen Israel ini. Sejen PBB juga sudah ada statement terpisah. Yang pasti bagi Indonesia sendiri jelas bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Parlemen Israel dengan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, kita menguntuk keras hal tersebut yang melarang UNRWA bisa beroperasi di wilayah Israel karena dampaknya, karena implikasinya. Yang akan seserta-merta menghentikan kerja UNRWA di tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Di mana titik-titik itulah yang saat ini kita tahu betul sudah membutuhkan bantuan kemanusiaan sebesar-besarnya. Dan bagi Indonesia keputusan ini jelas-jelas melanggar, faile, dan bertentangan dengan piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB. Ada aturan-aturan di dalam konvensi tersebut yang melarang negara anggota PBB melakukan hal-hal tertentu, termasuk hal seperti itu kepada lembaga PBB. Dan ini yang dilanggar. Ya, sebagaimana kita malumi, UNRWA kan merupakan badan penerima mandat PBB untuk memainkan peran yang basically tidak tergantikan untuk menyediakan berbagai macam bantuan, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga bantuan apapun kepada pengungsi Palestina. Dan dalam hal ini Indonesia tegaskan kembali komitmen untuk terus mendukung kerja UNRWA dalam memenuhi mandatnya itu sendiri. Dan juga Indonesia mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan Israel dan memastikan Israel dapat memenuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait, dan juga keputusan ICG untuk, makam internasional ICG untuk mengakhiri penjajahan di Palestina. Itu yang tentang UNRWA. Kemudian saya beralih sedikit saja tentang Palestina dan Timur Tengah. Unfortunately, there is no progress or good news so far. Paling tidak hingga beberapa hari yang lalu, tercatat lebih dari 43 ribu orang sudah menjadi korban dari kebrutalan Israel di wilayah Gaza. Dan juga operasi militer yang dilakukan oleh Israel di kawasan teri barat juga semakin memburuk. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah operasi militer, penggerebegan, dan penangkapan paksa warga Palestina yang ada di wilayah tersebut. Dan yang jadi concern, salah satu concern utama saat ini adalah sudah tertutupnya bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Sudah mencapai tiga minggu, bantuan kemanusiaan ini tidak dapat masuk karena akses tempat penyaluran bantuan kemanusiaan itu dibelokade oleh Israel. Dan tentu Indonesia juga terus memberikan perhatian terhadap serangan yang terjadi di beberapa titik lain yang melibatkan beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Lebanon, Iran, Syria, Iraq, dan Yemen. Teman-teman media pasti selalu juga dapat memantau posisi resmi pemerintah Indonesia terhadap berbagai dinamika di lapangan, termasuk eskalasi-eskalasi yang terjadi di belakangan ini. Dan tentu terkait dengan isu pelindungan WNI, nanti Pak Jirpe WNI mungkin bisa sampaikan lebih lanjut, yang pasti KMLU akan terus menyembau agar warga negara Indonesia yang berada di kawasan untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mengurangi pergerakan yang tidak perlu, dan terus mengikuti arahan dan pelindungan yang diberikan oleh perwakilan Indonesia setempat. Yang pasti dapat saya sampaikan juga bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah akan terus meningkatkan dukungan bagi perjuangan Palestina dan terus mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Hal ini sudah di-amplify oleh Bapak Presiden dan Bapak Menoyeri, termasuk pada saat pidato pelantikan Bapak Presiden Prabowo beberapa minggu lalu. Saya ada sedikit isu lain yang mungkin dapat saya share terkait dengan akan diselenggarakannya dialog hak asasi manusia antara negara-negara ASEAN. Indonesia bersama ketua ASEAN tahun ini, Laos, akan menjadi ketua bersama dari pertemuan dialog hak asasi manusia ASEAN ke-6 yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 5 November minggu depan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Leaders' Declarations on the ASEAN Human Rights Dialogue yang teman-teman mungkin ingat disahkan pada saat keketuan Indonesia di ASEAN tahun 2023 lalu. Dan sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa Indonesia akan terus menjaga apa hal-hal yang sudah disepakati oleh seluruh negara ASEAN pada saat keketuan Indonesia agar terus dapat dilakukan oleh negara-negara lain meskipun saat ini Indonesia sudah tidak lagi memegang keketuan. ASEAN Human Rights Dialogue ini sendiri kan merupakan bentuk komitmen dari negara-negara ASEAN untuk secara terbuka, secara kolegial, membicarakan isu-isu HAM yang ada di negaranya masing-masing dengan tujuan untuk saling berbagi pengalaman bagaimana untuk terus melakukan pemajuan dan perlindungan protection and promotion of human rights secara berkesinambungan dan secara seimbang. Saya bisa menyampaikan beberapa hal singkat saja terkait banyaknya pertanyaan mengenai rencana kunjungan Presiden untuk berkunjung ke beberapa tempat dan beberapa negara lain. Namun sebelum itu saya bisa menyampaikan bahwa pada tanggal 6 November minggu depan Bapak Presiden akan menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura yang akan datang ke Indonesia dan akan didahului juga dengan pertemuan pada tingkat Menteri Luar Negeri di tanggal 5 November. Banyak isu yang akan diangkat tentunya bagaimanapun juga sebagai negara yang sangat dekat dengan kita dan juga sebagai bagian dari ASEAN akan banyak isu-isu yang menjadi kepentingan, perhatian, dan prioritas bersama kedua negara perlu dibahas lebih lanjut pada pertemuan antar leaders kedua negara tersebut nantinya. Isu-isu yang dibahas tentunya sampai saat ini masih terus dimatangkan oleh kedua negara melalui berbagai kementerian lembaga terkait dan diharapkan pertemuan tersebut nantinya akan membuahkan hasil yang seluas-luasnya untuk kepentingan kedua negara. Selain itu, teman-teman, yang saya bisa sampaikan adalah bahwa saat ini betul bahwa Bapak Presiden RI tengah dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan APEC di Peru dan KTTG-20 di Rio de Janeiro, Brazil. Undangan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden. Pertama terkait dengan APEC meeting di 5 Peru. akan berlangsung dari tanggal 12 sampai 16 November dan Bapak Presiden direncanakan akan hadir pada pertemuan tersebut. Tema dari pertemuan APEC itu sendiri adalah Empower, Include, Grow dengan tiga prioritas utama yang sudah ditentukan oleh seluruh negara APEC yaitu perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan yang inklusif dan terhubung, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi ke perekonomian formal dan global. Dan terakhir, pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan perketahanan. Dari situ saja, mungkin sudah dapat langsung dilihat adanya keterkaitan langsung antara tema yang akan diusung oleh negara-negara APEC pada saat pertemuan APEC Leaders Week nanti dengan berbagai prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI. Oleh sebab itu, maka Pemerintah RI menilai bahwa kehadiran pemimpin kehadiran Bapak Presiden pada pertemuan para pemimpin APEC tersebut akan sejalan dengan apa yang sejauh ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Saya belum akan bicara masalah detail dari acara-acara apa saja yang akan terjadi karena itu pun masih dalam proses perumusan lebih lanjut. Terkait dengan KTT G20 direncanakan juga bahwa Presiden RI apabila tidak ada halangan akan hadir pada KTT tersebut yang berlangsung tanggal 18 sampai 19 November. Kita bisa lihat lagi bahwa tema G20 di bawah Presidensi Brazil tahun ini adalah Building a Just World and a Sustainable Planet dengan beberapa isu prioritas Social Inclusion and the Fight Against Hunger and Poverty Kemudian kedua Energy Transition and the Promotion of Sustainable Development in its economic, social, and environmental dimensions dan terakhir Reform of Global Governance Institutions Once again dari tema-tema yang diambil oleh Presidensi Brazil untuk KTT G20 tersebut sudah jelas bahwa kita memiliki banyak isu kepentingan nasional di sana yang perlu kita sampaikan dan juga kita gemakan di forum internasional bagaimana Indonesia ingin melihat ketiga isu tersebut dibahas lebih lanjut di forum internasional dan for sure pada kedua pertemuan tersebut baik itu KTT APEC ataupun KTT G20 akan banyak rangkaian pertemuan bilateral yang saat ini sudah mulai dimintakan oleh negara-negara lain untuk bertemu dengan Bapak Presiden atau juga ada beberapa negara lain yang mungkin kita akan coba jejaki pertemuan dengan Bapak Presiden namun again semuanya masih dalam proses penjajakan lebih lanjut untuk masalah kecocokan jadwal dan juga masalah isu apa yang akan dibahas karena at the end of the day kita harus memastikan bahwa kehadiran Bapak Presiden dalam berbagai macam pertemuan baik itu pertemuan bilateral regional ataupun multilateral adalah pertemuan yang didesain dengan matang dan akan memberikan manfaat yang besar dan tidak hanya for the sake of hanya hadir pada pertemuan belakang semua mungkin it's more personal to me dalam artian saya menggabarkannya bahwa semua kegiatan itu harus dilakukan secara bermanfaat dan bermartabat saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan saat ini nanti kita bisa berdalam lebih lanjut untuk beberapa pertanyaan yang sudah banyak mengemuka di media tentang adanya rencana kunjungan Presiden ke beberapa negara lain dapat saya sampaikan bahwa memang pada saat ini masih terus dilakukan perencanaan lebih lanjut dan ini terkait pula dengan kesiapan negara-negara yang kemungkinan akan menjadi tuan rumah dari kunjungan Bapak Presiden yang sedang dirancanakan sehingga pada saat ini kami tidak dalam posisi untuk memberikan informasi lebih lanjut atau memberikan konfirmasi lebih lanjut karena ini pun terkait dengan pihak tuan rumah pihak tuan rumahnya sudah comfortable atau belum untuk secara terbuka meng-confirm akan adanya pertemuan itu atau tidak karena dengan segala macam dinamika yang saat ini terjadi prioritas nasional masing-masing jadwal dari leadersnya masing-masing bisa saja apa yang sudah dijadwalkan itu belum tentu terlaksana oleh sebab itu maka mohon di mengerti juga mungkin bahwa ada hal-hal dimana banyak hal yang belum pada saat ini bisa disampaikan secara umum kepada publik karena itu tadi kita harus memastikan semua rencana kunjungan itu direncanakan secara matang dari sisi logistik substansi deliverables dan juga yang pasti adalah kenyamanan dan kesepakatan di antara negara yang akan bertamu dan yang akan menerima tamu untuk mengumumkannya secara open kepada publik itu saja mungkin sementara terima kasih Pak Roy Pak Yudha silakan minum dulu mungkin terima kasih Pak Diryok yang kami hormati Pak Jiberoy teman-teman media semua sehat-sehat semua ya mohon maaf saya agak batuk mungkin suaranya agak bindeng ada tiga hal yang ingin kami share kepada teman-teman media semua terkait dengan isu pelindungan WNI yang pertama KJRI Hongkong telah menerima informasi dari Kepolisian Hongkong bahwa ada seorang waga negara Indonesia dengan inisial MN yang ditemukan meninggal pada tanggal 28 Oktober yang lalu di daerah Waterfall Bay Hongkong segera setelah menerima informasi tersebut KJRI Hongkong menyampaikan kabar berita duka ini kepada pihak keluarga berdasarkan informasi yang kita terima dari pihak Kepolisian bahwa pihak Kepolisian saat ini masih menyelidiki penyebab kematian seorang WNI tersebut dengan inisial MN ada dugaan bahwa MN merupakan korban kriminal saat ini pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kami juga sudah mendapat informasi bahwa ada pihak tersangka yang sudah ditangkap kemudian dalam hal ini KJRI Hongkong telah menyampaikan informasi kabar duka ini kepada pihak keluarga melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak yang ada di Hongkong termasuk dengan pihak agensi tenaga kerjaannya dan menurut rencana KJRI Hongkong dan pihak agensi akan memfasilitasi repatriasi jenazah MN segera ke Indonesia MN ini asal dari Cilacap dan selanjutnya KJRI Hongkong akan terus memantau proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Hongkong isu yang kedua terkait dengan kondisi Typhoon Kongre yang berdasarkan informasi yang kita terima dari KDTIP bahwa Typhoon Kongre kategori Typhoon 4 diperkirakan akan masuk daratan Taiwan pada hari ini pukul 13.00 waktu setempat berdasarkan informasi yang diterima oleh KDTIP hingga saat ini ada 27 korban luka lebih dari 2.200 yang diusikan dari berbagai macam lokasi yang ada di Taiwan otoritas Taiwan juga telah menghentikan operasi layanan kereta api dan juga melakukan pembatalan beberapa penerbangan ada juga beberapa kejadian tanah longsor di beberapa tempat di wilayah bagian timur Taiwan KDTIP sebelum kejadian ini telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kehatian-kehatian dan waspada terhadap dampak dari Typhoon Kongre ini dan KDTIP juga telah menyampaikan dan menjalin komunikasi dengan waga negara kita dan juga komunitas waga negara kita yang ada di Taipei hingga saat ini kita tidak mendapatkan informasi adanya waga negara Indonesia yang terdampak dari Tovan Kongre ini dan isu yang ketiga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jubir kami ingin mengupdate mengenai situasi pelindungan WNI di kawasan Timur Tengah jadi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan RI yang ada di Timur Tengah terus memantau dari dekat situasi keamanan yang ada di Timur Tengah pasca serangan Israel ke Iran pada tanggal 26 Oktober yang lalu hingga saat ini tidak ada waga negara kita yang terdampak dari baik dari serangan Israel ke Iran maupun ke Lebanon dari berbagai macam gelombang evakuasi yang sudah kita lakukan di Lebanon hingga saat ini 79 waga negara Indonesia telah berhasil kita evakuasi dari Lebanon dan satu waga negara asing spouse dari waga negara kita dan hingga saat ini masih ada 85 lagi waga negara kita yang memang memilih untuk tetap tinggal di Lebanon atas berbagai macam alasan pribadi mayoritas mereka ini adalah waga negara kita yang menikah dengan waga negara Lebanon dan dalam hal ini Kemlu perwakilan RI sudah memperbarui imbauan sebagaimana tadi disampaikan Pak Jubir kita meminta waga negara kita yang ada di wilayah-wilayah Lebanon Iran Israel Palestina dan juga Yemen untuk meningkatkan kewaspadaan menghindari lokasi-lokasi yang rawan mengurangi pergerakan non-esensial dan selalu menjalin komunikasi serta mengikuti arahan-arahan kontigensi yang telah disiapkan oleh perwakilan RI terdekat dapat kami sampaikan jumlah waga negara Indonesia saat ini yang ada di Lebanon ada 85 kemudian kemudian yang ada di Israel 292 kemudian yang ada di yang ada di Iran 392 yang ada di Israel dan Palestina 235 untuk Lebanon KBR Beirut telah menetapkan siaga 1 untuk wilayah Israel dan Palestina KBR Aman juga telah menetapkan siaga 1 untuk 4 provinsi yang ada di Suria KBR Damascus juga telah menetapkan siaga 1 sedangkan untuk wilayah Iran KBR Teheran menetapkan siaga 2 kita terus memantau situasi yang ada dan tentu kita mengharapkan ada deeskalasi situasi yang ada di Timur Tengah namun kami terus menghimbau agar waga negara kita yang ada di sana meningkatkan kewaspadaan dan bagi waga negara kita yang memiliki rencana melakukan perjalanan ke wilayah Lebanon ke wilayah Suria ke wilayah Iran ke wilayah Israel atau Palestina dan juga Yemen untuk dapat menunda perjalanan mereka kemudian bagi waga negara kita yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah Timur Tengah kiranya dapat mengantisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut kemungkinan beberapa negara akan melakukan penutupan wilayah udara dan akan mempengaruhi jadwal penerbangan oleh karena itu pastikan untuk selalu memonitor jadwal penerbangan dengan maskapai masing-masing sekian teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada para narasumber selamat menikmati selamat menikmati